Nah, kali ini kita akan beralihkan informasi selanjutnya. Kalau tadi kan sudah ada band dengan anaknya, menceritakan bagaimana perkembangan sang anak dan juga hobinya gitu kan. Kali ini tentang suami dan juga istri. Nah, tidak ingin kebersamaan dengan sang suami berkurang, Astrid memanfaatkan setiap waktu luang sebagai quality time. Dan kali ini mereka menghabiskan waktu untuk berwisata kuliner. Karena kesibukan di dunia entertainment tidak dipungkiri dapat mengurangi waktu kebersamaan dengan orang-orang yang dicintai. Untuk itu, para selebriti pun selalu memanfaatkan waktu luang di sela-sela kesibukan mereka. Seperti halnya pelantun jadikan aku yang kedua, Astrid. Bersama sang suami Arlan, kemarin keduanya terlihat berwisata kuliner untuk mempererat keharmonisan dan keromantisan sebagai suami istri. Ya, kita selalu gini, kita kan berdua sama-sama kerja gitu kan. Selain kerja, kerus anak, dan sebagainya. Nah, makan di luar itu adalah salah satu kayak, apa? Hiburan. Ya, hiburan kita selain menonton, selain apa gitu. Jadi, salah satunya adalah makan bareng berdua, quality time berdua. Karena seringnya berburu kuliner bersama, siapa ya di antara Astrid dan Arlan yang selalu mengalah dalam memilih lokasi atau jenis makanan yang dikonsumsi? Ya, sebenarnya yang lebih suka ngalah sih dia gitu ya. Jadi, pokoknya dia lagi, kalau mau yang aku nanya gitu ya, mau makan apa gitu ya. Dia udah jawab A gitu ya. Ah, kayaknya B aja deh gitu. Oh, yaudah deh deh gitu. Kita suka Korean food, Japanese food, kita suka banget. Di Italian, aku yang lebih suka sih. Dia gak suka. Quality time seperti ini memang selalu dilakukan oleh pasangan yang menikah pada 18 November 2011 untuk sekedar berdiskusi ringan dan tentunya berkumpul bersama. Jadi, pengennya tuh setiap bulan itu pasti ada waktu yang emang buat kita berdua gitu. Karena ya, maksudnya kita udah sama-sama kerja sibuk, kadang aku keluar-gota gitu kan. Apa, ketemu aja kadang gak ngobrol gitu. Cuman yaudah, ngobrol seadanya abis itu pergi lagi gitu kan. Jadi, begitu ada momen khusus kayak gini, oh lagi kosong, sama-sama kosong, sama-sama gak ada. Ini, kita berusaha untuk yuk, yuk makan yuk. Iya, memang melewankan waktu bersama itu kan salah satunya, salah satu cara dari kuliner, makan bersama, atau bisa berolahraga bersama. Kalau Domi biasanya spending time dengan pasangan gimana? Nonton TV. Oh, nonton ya. Nonton TV, nonton film, gitu aja sih. Beda-beda kan, ada yang lebih suka di jalan traveling. Yang penting itu, dicari yang bisa jamnya disamakan. Betul, maksudnya tujuannya kan supaya bondingnya lebih, makin neret lagi ya.